Halo guys, balik lagi di tips dan trik dan kali ini gue akan kasih pengumuman penting tentang eobot dan tolong diikuti dan disimak video ini sampai habis karena ini memang sangat penting ya untuk kalian yang udah main eobot atau yang akan bermain eobot makanya tolong disimak baik-baik dan dipahamin untuk video ini dan kita akan mulai dari email yang gue terima beberapa hari yang lalu mungkin kalian yang udah main eobot juga udah pernah menerima ya email ini dan disini gue mau kasih sedikit penjelasan lah untuk membantu mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan dalam memahami yaudah kita langsung aja cek di email gue oke ini adalah email yang gue dapet dari supportnya eobot teman-teman dan disini mereka kasih judul eobot China banning bitcoin jadi memang beberapa waktu yang lalu kan kita udah tau ya kalau China itu nge-ban atau melarang ICO jadi ICO itu adalah perusahaan-perusahaan yang buat koin-koin baru gitu teman-teman nah jadi mereka melarang adanya ICO di China nah kemudian disini mereka juga menjelaskan bahwa China juga memban cryptocurrency trading jadi perusahaan-perusahaan trading itu juga sudah tutup ya ada beberapa perusahaan trading besar tuh tutup di bulan Oktober ini nah terus juga ada ketidakjelasan apakah mereka akan menutup bitcoin mining di sana gitu apakah jadi si bitcoin ini akan benar-benar di ilegalkan di China itu juga belum ada kejelasan ok jadi di eobot ini saat ini menjalankan mining yang besar di China jadi sebagian besar mining yang mereka lakukan itu ada di China teman-teman jadi segala macam alat-alat mining dan sebagainya itu lagi ada di China sebagian besarnya gitu jadi merujuk pada hal itu pada bila dan bagaimana mereka akan memban atau melarang mining bitcoin misalnya mereka akan membolehkan si iobot untuk mengeluarkan alat-alat itu dari China untuk memulai mining nah iobot dalam hal ini mau gak mau harus men-terminate cloud mining atau kontrak GHS lebih awal gitu teman-teman jadi memang tergantung keputusan dari China nantinya seperti apa untuk saat ini belum ada kejelasan dari itu dari China oke nah kami harap ini tidak terjadi kata mereka ya tapi kami mengumumkan ini kepada para user mungkin dalam hal ini sebagai etikat baik mereka juga ya mereka ingin antisipasi gitu dari awal untuk secara penuh transparan gitu jadi ingin benar-benar terbuka kepada para usernya dan mengizinkan adanya pilihan untuk melakukan trading jual-beli tapi dalam hal ini mungkin lebih kepada jualnya ya untuk GHS lebih awal sebelum pelarangan dari China itu menjadi nyata gitu jadi intinya disini mereka ingin menjelaskan bahwa oke ini ada isu dari China akan ada pelarangan tapi belum tahu benar apa enggak dari Eobot mereka membebaskan kita sebagai user untuk kalau mau jual GHS sekarang ya enggak apa-apa gitu sebelum si pelarangan ini jadi nyata karena impactnya adalah bisa jadi mereka akan itu tadi ya menghentikan mining yang ada di China karena sebagian besar alat-alat mereka itu ada di China untuk mining saat ini oke untuk menjual GHS kamu itu sebenarnya caranya adalah dengan melalui exchange teman-teman tapi ini ya kita cek lebih dahulu di exchange apakah kita bisa menjual GHS kita mulai melakukan apa ya pencarian gitu jadi yang pertama gue tanya ke Youtube channel yang dari luar yang ngebahas tentang ini juga gitu yang kedua gue kirim email satu yang gue tanyakan ya tentang Eobot atau kelanjutannya Eobot itu seperti apa tentang adanya band di China dan kemudian gue tanya ke dia dan ini sama jadi dia menyarankan untuk gunakan exchange mentransfernya ke dalam coin atau menjadi coin lalu transfer coin itu cuma dalam bentuk yang berbeda aja untuk GHS nya gitu ini dia nunjukin kalau ada pesan yang dipost kemarin kalau menurut dia karena memang banyak yang jadi panik tentang hal ini jadi apa namanya mereka ngejar-ngejar Eobot gitu loh untuk bisa jualin kontraknya mereka gitu nah untuk mencegah adanya kerusakan dari Eobot makanya si option menjual GHS ke coin itu ditiadakan terlebih yang bilang mereka tuh enggak tutup memang ada ketidakjelasan atau kebingungan tentang China tapi iobot tidak akan pergi dan balance yang ada di dompet itu akan tetap aman apapun masalahnya apapun yang China sekarang gue akan perlihatkan email dari iobot oke ini adalah email pertama gue ke iobot mengenai hal ini karena gue tuh kirim dua kali email jadi ada dua email gue yang dijawab oleh iobot ini untuk yang pertama gue tanyain tentang gimana caranya ngejual mereka gak tutup tapi kamu bisa jual disini nah dia juga menyarankan cara yang sama dengan exchange tapi gue bilang ini gak gak bekerja gitu gak bisa gitu loh terus gak ada pilihan untuk mengubah GHS ke coin tapi yang ini belum dibalas sampai sekarang terus gue kirim email yang kedua dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya ternyata berbeda kita lihat oke ini adalah email gue yang kedua teman-teman dengan pertanyaan yang sama tapi ternyata jawabannya beda kita ceritakan ini sama ya dengan yang tadi ditunjukin sama channel youtube yang sebelumnya gue tanyakan itu ini sama ya dengan yang tadi ditunjukin sama channel youtube yang sebelumnya gue tanyakan itu terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.